Halo Assalamualaikum Apa kabar semuanya Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan Membuat Beberapa Pola lengan ya teman teman Atau bagaimana sih Cara membuat lengan Nah disini Saya hanya membuat Pola lengan saja ya Misalnya panjangnya nih Panjang lengan 55 Misalnya panjang lengan 55 Nah Biasanya bingung ini turunnya Berapa senti sih gitu ya Dari panjang lengan Turunnya berapa senti gitu Itu ada Beberapa teman teman yang standar ya Standar Itu 10 sampai 12 Itu standar Kalau 13 itu nanti Biasanya perkembangannya lagi Lebih ke Misalnya lingkar dada 1110 Nah ini nanti Bisa diperhitungan lagi Turunnya berapa senti Tapi kalau untuk Ukuran standar Misalnya 85 sampai 110 Itu 12 senti Saya rasa masih bisa ya 12 senti Masih bisa nih Panjang lengan 55 Senti Turunnya 12 senti Ini standar Ini standar yang saya pakai Selalu 12 senti Ya teman teman Jadi Ini kesini 12 senti Ini standar banget Nah misalnya Nah misalnya Lingkar lengan nya Ditemukan berapa 38 Berarti 19 senti Nah ini teman teman Ini bagian siku nya juga Misalnya ditemukan berapa Disitu Kan ada Nanti diukurnya ada tuh Misalnya harus 15 senti Dan ujung lengan Itu 13 senti Tentuin siku juga Gini teman teman Kurangin aja Dari ujung sini nih Misalnya udah Kutemuin 1,2,3,4 Berarti 18 senti Atau 19 senti Yang penting kita Bikin pola Diluesin aja Jangan berpatokan Sama yang Misalnya Kursus gitu ya Karena nanti Pada dasar Jam terbangnya tuh Pasti beda Kecuali kalau kalian Bikin polanya SML gitu Kalau saya kan Kalau saya sendiri Tidak memakai pola SML ya Selalu saya ukur Perseorangan Selalu saya ukur Dan berubah-ubah Nah ini gini Kita hubungkan nih Garis dari sini Kesini dihubungkan Ini Ujung dari ujung Kita bagi dua Ini 11,5 Kita turunkan 2 senti Dibentuk Tidak harus pakai selalu Pengairisan ini Tidak harus pakai selalu pengairisan ini Teman-teman nih Seadanya aja kalian Di rumah Punyanya gimana Tetap dilueskan ya Bentuknya dilueskan Nah gini Jadi patokannya Bikin lengan Entah itu lengannya Sini nya 20 21 22 Ini standar Ini 12 senti Dari panjang lengan Ini dari pundak Berarti ini pundak Ini pundak ya Dari ujung pundak Ujung lengan Misalnya panjangnya 55 Ini kalian Standar 12 senti Ya Disini mau 19 senti 20 22 Atau 21 Atau 22 Itu ya Ini untuk lengan cewek Lengan cowok Standar Sama saja ya Itu Atau biasanya Lebih kecil Lebih merapat Kesini ya Misalnya Hanya 8 senti Gitu Tapi tergantung Yang pakai juga Kalau dia Nggak mau Nggak Mau ngepress Apa Nggak mau Nggak mau pakai ngepress Pakai standar yang Segini teman-teman Nah ini baru Disesuaikan dengan Lingkar lengannya Misalnya disini Di 19 senti Ini kerung lengannya Berapa Nah Kerung lengannya 53 Ya maaf Ini kerung lengannya 50 senti Ini kerung lengan Ini maaf ya Kalau agak terbalik Teman-teman pasti paham lah Jadi Membuat standar Atau basic lengan Ya seperti ini teman-teman nih Saya ulangin lagi ya Biar nggak bosan-bosan Jadi panjang lengannya Ini dari sini Turun 12 senti Ini yang standar Banget ya Nanti kalian bisa Sesuaikan dengan Badannya tadi ya Makanya pentingnya Pentingnya membuat baju Itu dibikin pola dulu Ke koran Atau kertas Atau koran Atau pola Kertas khusus pola ya Jadi kalian bisa Cek lagi nih Sebelum Digunting Ke bahannya Kalian bisa cek lagi Jadi untuk Meminimalisir Kesalahan gunting Di bahan langsung Kalian sudah Cek disini Gitu teman-teman Nah ini udah jadi Tinggal saya gunting dulu ya Terus Satu lagi teman-teman Eh agak satu sih Ada banyak Jadi kalau lengannya Maka Lengan manset gitu ya Yang ada manset Di ujung tangan Saya bilangnya manset Kalian kurangin Disini Kurangin Misalnya mansetnya Lima senti Berarti disini ada Lima puluh Tapi saran saya Kalian lebihin ya Satu senti Atau satu setengah senti Supaya nanti Kalau dia bergerak Nggak terlalu cingkrang Cingkrangnya tuh Nggak Nggak pendek Terus Terus kalau Kalian mau bikin Pola yang Ujung lengan Balon juga Bisa Misalnya Gini Bentar ya Kalau lengan balon Tinggal kalian Gini teman-teman Ini bagi dua Terus Ujungnya juga Bagi dua Nah gini Ini lengan Ujung lengannya Agak balon Agak balon ini ya Jadi siku Tetap Begini teman-teman Nah Kalian bisa Renggangkan Gini Jadi dia nanti Ujungnya Lengan balon Terus Gini Sesuaiin aja Nanti tinggal Kalian rapikan Rapikan Di ujung Sininya Nah disini Rapikan Nah Udah Tapi jangan lupa Dikurangin dulu ya Mau Berapa senti Biasanya berapa senti Oke teman-teman Mungkin itu saja Video Dari saya Sedikit Berbagi Ilmu Semoga bermanfaat Terima kasih Buat anda semua Yang sudah Men-subscribe Like Dan share Youtube saya Sampai berjumpa lagi Di lain waktu Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye